Selamat siang, Pemirsa Newsline kembali menjumpai Anda. Bagi Anda yang sedang atau merencanakan mudik hari ini atau besok, diharapkan untuk tetap mengutaman keselamatan Anda, kesehatan Anda, dan juga kesehatan kendaraan menjadi hal yang wajib untuk kita antisipasi bersama. Dan senang sekali Newsline akan hadir selama satu jam ke depan dengan sejumlah informasi bersama saya Jason Sambo dan nanti rekan saya, yaitu Marcelina Tumundo. Dan langsung saja Pemirsa, kami awali Newsline dengan Newsline Update selengkapnya. Update yang pertama, Pemirsa Puncak Arus Mudik antrean panjang kendaraan mengular di gerbang tol Pelabuhan Merak, Banten. Pihak manajemen tol bekerjasama dengan Kepolisian untuk melakukan sistem pengalihan lalu lintas. Antrean kendaraan terjadi di kilometer 91, ruas tol Tangerang Merak hingga sepanjang 7 km. Untuk mengurai kepadatan, rencananya para pengendara akan dialihkan menuju res area di kilometer 68A. Manajemen tol Tangerang Merak juga mengimbau pemudik yang menuju Pelabuhan Merak untuk melalui jalur alternatif di Jalan Nasional. Pelabuhan Merak mulai dipadati pemudik sejak Sabtu dini hari. Untuk bisa masuk ke dalam dermaga eksekutif, pemudik harus mengantre lebih dari satu setengah jam. Dan berdasarkan data ASDP untuk Angkutan Lebaran 2024, kapasitas pelabuhan naik 5% dari total 10.688 kendaraan kecil di tahun lalu menjadi 11.188 kendaraan kecil di tahun ini. Pemisah antrean panjang kendaraan juga terjadi di depan Tol Dawuan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Antrean terjadi akibat imbas penerapan one-way di Tol Cipali. Hingga Sabtu siang, antrean panjang kendaraan masih terjadi di gerbang Tol Dawuan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat dari arah Karawang dan Purwakarta yang antre masuk ke jalur Tol Jakarta Cikampek. Antrean panjang kendaraan imbas dari penerapan one-way sehingga seluruh kendaraan dari jalur Pantura dan Arteri yang akan masuk ke Tol Japek dialihkan melalui kawasan industri Bukit Indah City. Selain itu, di gerbang Tol ini hanya terdapat 4 gardu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.